Sekarang, ini ya, ini begini, sambalat loh, gitu maksudnya. Hmm, asli guys. Hi guys, welcome back to the channel, ketemu lagi sama Tina Tune di Tina Tune Youtube. Nah, kali ini kita akan masak dalam suasana masih di rumah aja, kalian stay safe, stay healthy. Dan kalau bisa, kegiatan lebih banyak di rumah aja ya, daripada keluar-keluar. Kalau keluar pun harus untuk kesehatan. Oke, sekarang kita akan masak lumpia alat Tina Tune. Nah, bahan-bahannya disini kalau isinya aku pakai ada telur ya, ada tahu, ada udang. Ini udang yang udah direbus gitu sedikit. Terus udah gitu ini toge juga yang udah direbus. Ya, tahunya ini kecil-kecil aja sih, tahu goreng gitu dipotong-potong. Kulit gembia pastinya, ini bahan dasarnya. Dan ini dari bumbunya ada bawang putih, bawang merah, cabai, sama ada bawang daun ya. Sekarang kita akan langsung masak, yuk kita ke sini. Oke, kita akan nyalain kompornya. Biar panas dulu ya minyaknya. Ini pertama kita akan masukin telur dulu. Jadi oseng-oseng aja, ini kita akan kemarin. Pagkak ringgit. Pagkak ringgit. Supaya dirasainya nanti. Oke, kita akan alat-alatnya. Oke, kita akan alat-alatnya. Oke, kita akan alat-alatnya. Oke. Panas guys. Oke. Panas guys. Oke. Sekarang kita masukin si bawang-bawangan. Sekarang kita masukin si bawang-bawangan. Bawang putih dulu masuk. Bagak wangi dikit. Nah, ini bawang putih. Masuk bawang merah. Nah, ini banyaknya tergantung berapa banyak lumpia yang kalian mau bikin ya. Kalau buat sendiri sih dikit aja. Tapi kalau buat rame-rame ya agak banyakan gitu. Ini tadi dua bawang putih, dua bawang merah. Oke. Ya. Dan ini tuh bawang putihnya jangan yang digepret gitu ya. Yang dipotong-potong gitu. Oke. Sudah. Cabai. Nah, cabainya tuh aku kombinasi. Ada yang pakai bijinya, ada yang enggak. Karena aku enggak mau terlalu pedas gitu. Akhir dong dong. Oke. Ini kita sampai wangi dulu. Jadi kayak bikin kumisan sih anyway. Sebenarnya. Oke. Kita masukin semua. Ini udang ya. Tahu. Kita campur dulu. Ini warnanya cakep juga yang ini guys. Sudah. Karena akhirnya adalah toge. Ini toge-nya udah setengah direbus ya tadi ya. Ini yang mentala. Karena aku enggak suka toge mentah gitu. Aku enggak suka. Sambah juga enggak suka. Setelah yang matang. Setelah ini kasih bumbu-bumbu. Caram. Menyedap. Gula. Sendap aja. Micin lagi. Dan micin lagi. Ya, supaya kita... Apa namanya... Karena generasi micin ya. Jadi micin banyakin. Supaya gak stress Tapi hati-hati kalau kebanyakan Oke guys kita akan cobain dulu ininya ya Enak banget deh Parah Lumpianya Kita akan gulung sekarang Ini dia guys Tapi belum jadi Jadi kita akan Nih, udah panaskin dulu Terus kita siapin Platting ya Sambil kita nunggu ini panas Dan ini jangan lupa di Apa Tes dulu tuh Kalau udah panas tuh Nah, tuntuk tuh Tuh Dek-dek-dek-dek Bagi dia udah panas Oke Sebelah aku masih trauma sih Goreng-goreng kayak gini Kita udah selesai Masih ada bekasnya Tapi gak apa-apa Kita akan Masukin Nah, ditekan Tuh gitu Eh Ditekan Pastikan dia gak ngebuliar gitu guys Tuh Ditekan Lepas 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 Oke guys Jadi Waduh Gila Bagus banget nih Gak buyar Aduh Keren Aduh Amazing deh Oke Ini harus pelan-pelan banget Aduh 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 Tolong jaga jarak Oke oke Ah Ah Selamat Matiin 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 Oke Selamat Uh Uh Berlambing Jatuh Oke Kita tiriskan dulu Ini ke piring yang buat Ini ya Apa Kita mau planting Ala-ala gitu Jadikan Apa Biar keren Nah Nah Udah jadi guys Sekarang kita planting Oke Masih panas Tapi it's okay Aduh Crispy banget Wow Kita juga pengen cek ya Dalamnya kayak apa Wow Keren Wow Oke Bawahnya biar ada Satu dua yang Oh my god Satu beres Satu jatuh Ah Udah Oke Ya Terus kita kasih Nah ini nih Yang paling menegangkan nih guys Saus ya Taruh disini Oke Seperti ini Lalu kita seratnya Gitu Yaaat Oh no Hahaha Banget Gaya lumayan lah Udah gitu aja Tuh Harusnya bisa sampe sini ya Ntar orang coba sekali lagi Ntar komen pasti nih Hah Buang-buang aja Ini gak dibuang guys Itu kita Kita dimakan Tuh Gila ya Nyerah-nyerah Susah Lumayan nih Ininya Dah Tambah lagi deh Aku suka makan saus juga Sudah Oke guys Sudah jadi nih Lumpia ala-ala aku Tuh Ya Dengan sos sambal Dan juga penampilannya yang kurang menarik Tapi gak apa-apa Yang penting rasanya Oke Kita akan coba Sekarang Nih ya Jadi begini Sambalnya tuh Gitu maksudnya Asli guys Enak banget Thank you for watching Jangan lupa dicoba dirumah Like, subscribe, komen, share Nah pastinya Ketan 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 Terima kasih.